Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, fa man yu'min bi rabbihi, fa la yakhafu baksa wa la rahakwa. Ini masih lanjutan dakwah yang disampaikan oleh jinn muslim. Dia menyampaikan bahwa ketika kami mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, kami pun beriman kepadanya. Terus ngasih motivasi, maka barang siapa yang beriman, dia tidak akan takut akan berkurangnya pahala, atau bertambahnya dosa dan kesalahan. Maksudnya apa? Nanti kita jelaskan. Di sini dikatakan, fa may yu'min. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan lagi perkataan jinn. Tapi wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, itu saja sampai perkataan jinnnya. Sesungguhnya ketika kami mendengar Al-Quran, kami pun beriman. Nah setelahnya, fa may yu'min bi rabbihi, itu ucapannya Allah. Firman Allah. Bukan lagi perkataan jinn, tapi perkataan Allah, firman Allah. Sehingga maknanya adalah apa? Fa may yu'min bi rabbihi, falayakhafubasa walarahaqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan tentu konsekuensi beriman adalah beramal salih, melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Maka dia tidak perlu khawatir, berkurang pahalanya. Ya. Karena meskipun tidak ada yang melihatnya, atau tidak ada yang memujinya, ketahuilah pahala seseorang tidak akan berkurang. Ya. Jadi, dimanapun kalian mengerjakan amalan salih, walaupun tidak ada yang melihat, di kamar seorang diri, ya. Atau di masjid, tapi tidak ada yang lainnya. Atau dimanapun, kalian beramal salih. Ya. Tidak ada yang melihat. Tidak ada juga yang memuji. Ya. Maka ingat, kalian tetap akan mendapatkan pahala. Gitu ya. Jadi, jangan dalam beramal salih itu, ingin dilihat orang. Apalagi ingin dipuji. Ya. Banyaknya orang yang memuji, itu tidak akan menambah pahala kalian. Ya. Sebagaimana, tidak adanya orang yang memuji, dan tidak adanya orang yang melihat kalian, itu tidak akan mengurangi pahala kalian. Kalian tetap dapat pahala. Justru yang khawatir kalau kalian beribadah dan beramal salih, dilihat, orang lantas berharap pujian mereka, justru inilah yang akan dapat menghalangi pahala. Begitu. Ada demikian juga, ketika seseorang dituduh, dengan tunduhan yang tidak-tidak, dituduh sesat, dituduh menyimpang, macam-macam lah, tuduhan-tunduhan yang tidak benar, yang tidak ada padanya, maka tidak perlu khawatir. Kenapa? Allah tidak akan mengubahkan dosa kepada kalian. Kalau memang apa yang mereka tunduhkan itu, tidak ada di kalian. Jangan kemudian kalian goyah. Ya. Nah, itu yang dimaksud, kalimat ini. Jelas ya. Jadi, kalimat, فَمَيُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْسَ وَلَا رَحَقَ Ini adalah firman Allah. Barang siapa yang beriman dan beramal salih, maka tidak perlu khawatir. Dia tetap dapat pahala. Baik ada yang memujinya, ataupun tidak. Baik ada yang melihatnya, ataupun tidak. Karena tujuan kalian beribadah dan beramal salih, untuk Allah semata. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian istiqamah di atas al-hak, ya, kalian tetap teguh di atas kebenaran, sekalipun banyak yang mencalak kalian, banyak yang menduduh kalian dengan tuduhan yang tidak-tidak, nggak usah khawatir. Ya. Kalian tidak akan terbebani dosa karena hal itu. Ya, justru bisa jadi tuduhan-tuduhan mereka sebagai tambahan pahala bagimu, kalau kamu bersabar. Terima kasih telah menonton!